Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Francisca Pingdangur, perwakilan dari Delegasi Universitas Nusa Kecendana Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan esai saya mengenai InfoVet Yaitu langkah strategis untuk mengendalikan wabah virus penyakit mulut dan kuku pada hewan di Indonesia Melalui edukasi berbasis teknologi informasi Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang penyakit mulut dan kuku Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang sangat menular dan sering terjadi pada hewan berkuku belah Seperti sapi, terbau, babi, domba, dan kambing Penyakit ini juga menghilang spesies hewan liat Seperti rusak, kijang, dan gajah Penyakit ini dapat bersifat endemik dan angka prevalensi tertinggi di Asia terjadi pada hewan sapi dan kerbau Kemudian diikuti oleh babi Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan tidak terkendali Sehingga sering disebut sebagai penyakit hewan dentas batas yang cukup serius Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh food and mouth disease virus atau FMDV Virus ini berbentuk ikosahedral, tidak berangklok, dan merupakan virus RNA beruntai tunggal positif Virus ini sangat tahan pada kondisi lingkungan yang diminut Penyakit mulut dan kuku memiliki angka mortalitas yang rendah pada hewan dewasa Tetapi dapat menyebabkan dampak ekonomi dan sosial pada peternak ataupun masyarakat luas Yaitu penurunan produksi dan kerugian pada perdagangan Pada tahun 1990, Indonesia sudah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku Namun, pada tahun 2022, tepatnya di akhir bulan April atau awal bulan Mei Wabah PMK dilaporkan muncul kembali di Indonesia Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut Misalnya dengan pemberian vitamin, penyuntikan obat, pemberian antibiotik Dan melakukan uji riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin Sehingga dapat diproduksi dalam negeri Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengendalikan wabah penyakit Dan kuku tingkat kejadian PMK mengalami kenaikan Untuk itu, perlu diadakan langkah strategis untuk menurunkan angka kasus ini Misalnya mengedukasikan masyarakat agar tidak panik dan tidak menjual ternaknya yang sakit Informasi tentang wabah penyakit mulut dan kuku yang tepat Dapat membantu masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku Dalam membantu mengedukasikan masyarakat dapat dibantu dengan peran teknologi informasi Infovet merupakan inovasi teknologi informasi yang diharapkan memiliki dampak positif Dalam menghambat penyebaran virus PMK Infovet memegang peranan dalam penyebaran informasi atau pesan positif Sehingga membantu menekan jumlah kasus PMK yang dialami ternak Dengan adanya infovet dalam dunia veteriner Sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi melalui jarak jauh Dengan menggunakan media internet Dalam infovet, kita dapat melihat apa saja yang harus dilakukan dalam keadaan wabah PMK Seperti ngecek jumlah ternak yang sudah terjangkit, jumlah ternak yang sudah sembuh Dan bagaimana cara pencegahan yang benar dalam melawan virus PMK Infovet merupakan inovasi yang ditawarkan dalam mencegah dan mengendalikan wabah PMK Layanan infovet ini dapat diakses secara online menggunakan smartphone dan komputer Pemanfaatan layanan infovet ini diharapkan membantu pemerintah Dalam memberikan informasi terkait penyakit mulut dan kuku yang benar Sehingga peternak dan masyarakat luas dapat mengantisipasi berita palsu atau hoaks Maupun mengurangi kepanikan Selain itu, layanan infovet dapat digunakan sebagai media sosialisasi Mengenai PMK kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Mengenai wabah penyakit mulut dan kuku Tingkat pengetahuan yang baik dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak ke arah pora hidup yang lebih sehat Untuk mewujudkan pengetahuan yang baik dan mengubah sikap dan pora hidup yang baik Diperlukan dukungan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat Dengan adanya infovet, diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku Karena dapat dipantau melalui teknologi informasi dan dapat memastikan proses penyebaran untuk dibatasi Sekian presentasi yang saya sampaikan Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih